Oke, diketahui ya, H2O tambah H2SO4 itu menghasil reaksi kesetimbangan H3O tambah HSO4 minus. Kemudian reaksi yang kedua ada H2O tambah CO32 minus, itu menghasil reaksi kesetimbangan HCO3 minus tambah OH minus ya. Kemudian yang ketiga itu ada H2O tambah CO2 itu menghasil reaksi kesetimbangan antara itu menjadi H2CO3. Kemudian yang keempat itu H2O tambah NH3 menghasilkan reaksi kesetimbangan NH4 plus tambah OH minus teman-teman. Kelima itu ada H2O tambah HSO4 minus, itu menghasilkan reaksi kesetimbangan OH minus tambah H2SO4. Jadi yang pertanyaan itu adalah H2O yang bertindak sebagai bahasa adalah, oke teman-teman mari kita bahas ya. Pengertian asam, pengertian asam menurut teori Bronser-Lori itu adalah, dia itu sebagai pemberi proton atau sebagai donor ya. Asam itu sebagai donor proton. Sedangkan bahasa ya teman-teman itu sebagai akseptor proton ya teman-teman ya. Nah jadi untuk soal di atas ya, yang menjadi jawabannya itu adalah A teman-teman ya. Apa itu A? H2O tambah H2SO4, itu menghasilkan H3O plus tambah HSO4 minus teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah A. Sekian dan terima kasih.